Pemirsa di Tlantas, Polda Metro Jaya menggelar Razia kendaraan bermotor di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Razia mengungkap sejumlah pemilik kendaraan mewah menunggak pajak bertahun-tahun. Setidaknya ada lima pemilik mobil mewah yang menunggak pajak, bahkan ada yang menunggak pajak selama lima tahun, senilai 40 juta rupiah. Razia di hari kedua ini berhasil menambah pemasukan pajak kendaraan bermotor sebesar 113 juta rupiah. Sementara itu, Razia kendaraan bermotor masih akan bergulir hingga 31 Desember mendatang. Selain itu, petugas turut menindak puluhan kendaraan dan sejumlah mobil mewah yang memasukkan tahun berlaku plat nomor kendaraan. Alhamdulillah hari ini hari ketiga, dari proses operasi ini peningkatan pertimbangan di hari 55 juta, di hari Rabu 58, insya Allah ini lebih baik lagi daripada hari kemarin. Pak, dari pelanggar yang tadi di dapat, ada nggak mobil-mobil mewah Pak? Tadi ada, tetapi mereka disiplin ya, membayar pajak gitu. Tadi membayar setelah kena rajin.